Intro Darilah kebenaran dan takutilah Tuhan Jeremia 5, ayat 1, 10, dan 12 Rintasilah jalan-jalan Yerusalem Lihatlah baik-baik dan camkanlah Periksalah di tanah-tanah lapangnya Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan Dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu Naiklah ke kebun anggurnya Buanglah carang-carang pokok anggurnya Sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan Mereka memungkiri Tuhan dan berkata Dia tidak berbuat apa-apa Malapetaka tidak akan menimpa kita Perang dan kelaparan tidak akan kita alami Keburukan Yehuda Telah mencapai tingkatan sedemikian Hingga sedikit orang saja dijumpai Yang masih mengasihi kebenaran dan keadilan Tuhan Bangsa itu bersalah Karena itu Tuhan memutuskan Untuk mendatangkan hukuman Atas umatnya yang tidak setia Bangsa itu mengaku mereka milik Tuhan Tetapi Tuhan menyatakan Bahwa mereka bukan umatnya Demikian pula Setiap orang yang mengaku Orang percaya Yang lahir baru Namun dikuasai oleh dosa-dosa Yang disebut dalam pasal ini Misalnya Berdusta Tidak jujur Berzinah Bukan milik Tuhan Seperti halnya Banyak orang di Yehuda Orang semacam itu telah tertipu Sehingga percaya Bahwa ketidak setiaan mereka Kepada Tuhan Tidak akan mendatangkan hukumannya Kelak Kita selalu dicobai Untuk percaya Bahwa Tuhan akan abaikan dosa-dosa kita Sehingga Tidak akan mengirim hukuman Sebagaimana diingatkan firmannya Banyak umat Tuhan Cenderung Menerima janji-janjinya Namun meragukan Peringatan-peringatannya Masakan Kamu tidak takut kepadaku Demikianlah firman Tuhan Kamu tidak gemetar terhadap aku Bukankah aku Yang membuat pangtai pasir Sebagai perbatasan bagi laut Sebagai perhinggaan Tetap Yang tidak dapat Dilampauinya Biarpun ia bergelora Ia tidak sanggup Biarpun gelombang-gelombangnya Ribut Mereka tidak dapat melampauinya Yerimia 5 Ayat 22 Umat itu Tidak menghormati Dan menaati Tuhan Karena mereka Tidak takut akan dia Dan tidak gemetar Terhadap pernyataan kehadirannya Tuhan kita penuh Dengan kuasa Walaupun ia juga Tuhan Yang penuh kasih Dan pengampun Namun Kita pun Juga harus hormat Dan takut kepadanya Sebagai umat pilihan Dan milik Tuhan Marilah Kita mengasihi Tuhan Dan hormat kepadanya Hiduplah Sesuai dengan firmannya Karena itu Adalah baik Buat kita Semoga Buang Yesus Memberkati Selamat menikmati